. Selasa, 20 Desember 2022, Dinas PU Kabupaten Sukabumi gelar kegiatan Basar Murah dan Usaha Mikro Kecil Menengah, UMKM, pada gelaran Hari Bakti PU ke-77 tahun 2022. Hari Bakti Dinas Pekerjaan Umum yang ke-77 ini digelar di halaman kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukabumi, Jalan Jaksa Agung R. Suprapto, Palabuhan Ratu dengan tema, Berkarya untuk Kebaikan. Bazar Murah ini dilaksanakan guna merangkul para pelaku UKM dan UMKM untuk kembali membangkitkan para pelaku usaha setelah dua tahun dilanda pandemi COVID-19 di Kabupaten Sukabumi. Selain Bazar di lokasi tersedia pelayanan identitas kependudukan digital, IK, bagi warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan KTP digital bisa melakukan registrasi di lokasi bazar. Kadis PU Kabupaten Sukabumi menyampaikan, kegiatan ini akan digelar selama dua hari Selasa dan Rabu. Dalam bazar ini kami merangkul para UKM dan UMKM di wilayah Palabuhan Ratu untuk membantu membangkitkan ekonomi daerah. Hari ini merupakan perangkaian kegiatan Haribat WPW yang ke-7-7. Nah untuk puncak acara, untuk besok bahan 21 ke-7-2. Dan kami mementum Haribat WPW ini, kita juga mengadakan pelaku sosial. Dari mulai ke-7-7 sampai ujungan ke yang terdampak berjalanah, kita lakukan. Nah hari ini juga ada denar darah, termasuk baca mulai. Kenapa saya melakukan hari ini? Ada kegiatan terdampak, kita merangkul para UKM yang ada di cuara. Kita bangkitkan UKM yang selama itu terdampak oleh pandemi. Kita rangkul, kita kerja masalah dengan pihak Indomata, Fahamad, Bangunjaman. Kita terus kumpul di ini dengan menghargakan, turunkan harga di setiap di penerbangan pasar. Termasuk UKM yang ada di Kabupaten Sukabumi, saya di Kabupaten. Jadi harapan kami ke depan bahkan Dinas PU bisa melakukan. Terus ada perubahan kembali, dan untuk merangkul perangkat, dan untuk membangkitkan para pabat yang selama itu. Dari Dinas PU Kabupaten Sukabumi, reporter Jubir TV, Pajar dan Ajit, melaporkan. Terima kasih.